suka heran kenapa pro player kok pada jago banget ya padahal skill kita tuh sama gitu pakai HP sama tapi pastinya kalian tidak menggunakan kombinasi skill karakter pro player di 2024 di meta sekarang kalian bisa pakai bisa menyaini dan bahkan seperti para pro player ya guys ya kombinasinya apa aja pastikan buat kalian semua yang mau top up diamond aman terpercaya murah di jvstore.id kalian langsung aja klik linknya yang ada di deskripsi buruan anti dmd merah gas kan pokornya top up kan ya cuy nah pastinya disini kombinasinya sangat bener-bener teratur dan terstruktur dan kenapa mereka pakai itu bener-bener semuanya itu yang namanya kombinasi perfect ya kombinasinya yang pertamanya itu A124 Hayato Nayiri kalau kalian pakai Granat bisa pakai Alvaro kalau enggak kalian pakai Kelly jadi kalian bisa ada dua opsi ya guys ya A124 itu kalian bisa menonaktifkan semua skill yang ada di player lain ya cuy skill aktif terutama yang sangat berpengaruh di pertandingan free fire ya guys ya apabila skill aktif seperti Tatsuya Krono Skyler dan lain-lain yang bergantung dengan skill aktif untuk kemenangan disitu mereka tidak ada harapan untuk menang ya guys nah penambahan dari Hayato untuk memastikan penetrasi arwan musuh itu hancur 5% jadi bakal nembus ke face nya ya guys ya sampai ke ulu hati waduh hati yang tersakiti ya kan penambahan dari Nayiri ya pastinya disini kalian bisa gluolnya tidak gampang buat ditatakin ataupun diratakan gluolnya nah dengan pertahanan gluol yang sungguh solid disitulah kalian bisa mengatur strategi yang cukup solid ya cuy nah buat kalian semua bisa pakai Alvaro apabila kalian penggunaan granat atau bomber ya guys ya karena ya jelas Alvaro ini demiknya itu mengerikan dan bisa menambahkan granat setelah satu detik dikokang ya guys ya penambahan dari Kelly apabila kalian tidak menggunakan Alvaro larinya lebih cepat lebih lincah 6% guys kombinasi yang kedua ini enak banget loh buat kalian mau pakai yaitu Kak Olivia Andrew dan Muko kombinasi ini kombinasi yang sering banget dipakai oleh RRK legalot ya guys ya dengan Kak ini kalian bisa memastikan efek kalian bertambah dan ditukarkan ke HP apabila kalian mengkombinasikan dengan Olivia dia efek killingnya bertambah 80% dan juga ketika ada teman di dekat kalian 80 meter itu dapet healingnya juga ya guys jadi wow keren banget ketika medkit ketika menggunakan engka ketika inhaler pokoknya yang berbau-bau heal yang darah kalian nambah disitu dapat 80% tambahan ya cuy nah penambahan dari Andrew memastikan kalian itu tidak gampang buat hancur face nya dan juga mengurangi damage musuh ke arah face kita ya cuy dengan pastinya gampang banget buat menandai musuh pakai Muko ya guys dan Muko itu ada awakeningnya bisa menandai dua orang sekaligus apabila kalian menembak dengan sasaran target yang pastinya disharekan ke tim kalian ya cuy kombinasi yang ketiga ini enak banget buat kalian semua pakai ya ada Skyler, Rafael, Maro dan Muko pastinya nah kombinasi ini kombinasi yang menurutku jarak jauh yang pakai karena Skyler ini notabene ya kalian bisa menghancurkan seluruh glue wall yang ada di depan kalian ya guys dengan pastinya memastikan untuk kalian nge-end dengan cepat pakai Rafael ya guys Rafael disini itu selain nge-end dengan cepat 85% itu kalian juga bisa mendapatkan peredam bawaan ketika menggunakan Maxman Ripple ataupun AWM ya cuy penambahan dari Maro untuk lebih banyak damage nya keluar ketika kalian di jarak yang cukup jauh semakin jauh semakin tinggi damage nya 25% penambahan dari Muko untuk memastikan tim kalian tahu posisi musuh dimana ketika kita menembak ke arah musuhnya ya guys kombinasi yang keempat ini enak banget buat dipakai para racer idaman ya guys ya dengan Tatsuya, Shani, Hayato dan Kelly ketar-ketirlah racer-racer pastinya akan lebih cepat buat ngerasya pakai Tatsuya ditambah dengan Shani dengan pertahanan yang cukup kokoh Nano Sheet 50 ketika mengaktifkan skill aktif disitulah kombinasi Hayato yang pastinya masuk untuk menyerang karena penetrasi armor musuh sebesar 5% bakalan terbongkar teraduk-aduk ya guys ya penambahan dari Kelly untuk lebih cepat larinya lebih 6% dibanding musuh jadi bakalan lincah mematikan dan hajar kombinasi yang selanjutnya ini enak banget loh buat kalian semua pakai buat back upan buat menghidupkan Dimitri, Sonia, Nairi dan Kapela ini tidak jadi yang namanya rahasia umum yang suka nunggu di pro player ini pakai kombinasi Dimitri, Sonia itu kayak paketan lengkap ya guys ya bisa menghidupkan dan ketika kalian terkena serangan ya guys ya terus kalian kenok kalian bisa langsung aktifin Dimitri nya dan juga Kapela ini untuk memastikan kalian ketika kenok dapat nano shield sebesar 100 ya guys ya jadi gak gampang di end selain itu juga penambahan dari yang namanya ya Nairi ya guys ya apabila kalian terkena ataupun yang bisa memastikan buat melindungi teman-teman kalian ya guys ya dengan blue wall yang kokoh dan serangan yang tidak berarti karena blue wall nya itu susah banget dihancurin kecuali pakai yang namanya bazooka ya guys kombinasi yang selanjutnya ini enak banget loh buat kalian semua pakai yaitu ada yang pastinya OP banget dipakai para pro player tapi yang mau jago kayak pro player langsung aja join membership Agus Hiregar ya bro banyak banget keuntungannya bisa di ADD pertemanan dan juga join discordnya Agus Hiregar bisa mabar bareng bikin konten bareng pokoknya magaskan bareng-bareng ya kan ya jadi daripada kalian nunggu langsung aja buat join membership cek pin komen di atas komentar yang paling atas yang saya pin klik aja klik gabung atau klik linknya ada di deskripsi jadi berdua jangan ragu jangan bimbang join membership Agus Hiregar ya bang nah kombinasinya yaitu ada Orion Miguel Hayato dan Andrew kombinasi ini mungkin jarang banget dipakai di ranked tapi di kelas quad ketika pro player ya guys ya jago-jagoan CS pakai ini cuy waduh gatar-gatar berarti dia guys ya bahkan seorang RCS cuy ya dengan Orion kalian bisa memastikan tidak terkena damage sama sekali karena Orion ini bener-bener skill yang dimana up of nowhere anjas ngeri bahasa Inggris ya guys ya nggak tahu nah Miguel pastinya untuk menambahkan EP 200 ya guys ya karena Orion itu memastikan harus EP-nya 200 dan Miguel ya solusinya kenokin musuh dapat 200 EP penamaan dari Hayato untuk mengurangi penetrasi arwusu sebesar 5% dengan Andrew kalian juga bisa memastikan face kalian kokoh dan demik ke arah face kita berkurang Nah itu dia buat kombinasi hari ini ya guys ya kalau menurut kalian gimana komen dibawah kita bahas kombinasi apa lagi yang belum kita bahas komen aja di bawah ya guys ya oke sekian saya Guzirega cabut dulu boy oke Terima kasih telah menonton!